Berharap pekerjaan rehab Musola Al-Huda cepat terselesaikan, warga bawa alat pertukangan ke Musola tersebut untuk membantu anggota Satgas agar pekerjaannya segera usai. Warga membawa alat pertukangan miliknya untuk membantu TNI dalam pekerjaan di Musola Al-Huda RT3 RW 5 Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pekerjaan TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga yang telah berjalan hampir satu bulan dan akan berakhir pada akhir Maret 2021 tersebut, diharapkan dapat selesai dengan optimal. Untuk optimalisasi, warga setempat pun ikut memaksimalkan waktu yang masih tersisa. Salah seorang tokoh masyarakat, A. Muhtarom, menyebutkan penyelesaian pembuatan fasilitas Musola berupa MCK maupun tempat wudhu akan dimaksimalkan. Ini wak, karena ini tinggal beberapa hari lagi, ini TMMD waktunya sudah sangat terendah saat dan ini TMMD semua asyarakat sekarang ini berkeja saat untuk menyelesaikan pembangunan DMJK di Argeno TK ini. Supaya tempat penyelesaian ini tidak dikenalkan penyelesaian memanfaat dan mempunyai hasil yang baik, selain itu dengan kehadiran fasilitas yang diprogramkan di TMMD Reguler 110 Kodim Salatiga ini, dapat menunjang kenyamanan bagi jamaah saat akan beribadah di musolat tersebut.